Bagi sebagian rakyat Indonesia, tentu mengenal sejumlah tokoh sejarah, baik dari kerajaan maupun pendekar pilih tanding. Namun di antara rentetan pelaku sejarah, ada di antara mereka yang di akhir hayatnya justru menghilang tanpa bekas. Hal ini dikarenakan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini, termasuk keberadaan makamnya. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa, dengan kata lain, menghilang tanpa jejak. Jasadnya tidak ditemukan, apalagi makamnya, moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian, melepaskan dari segala ikatan duniawi, serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya, atau sejak zaman kerajaan. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita, dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tidak meninggalkan jejak. Lantas siapa sajakah mereka, mari simak videonya sampai selesai. Yang pertama yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja pajajaran yang cukup terkenal, dan sakti mandraguna. Dia memiliki banyak pengikut, serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu, dan menjadi seorang muhalaf, yang tak lain adalah cucunya sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya, karena ia tidak berkenan masuk Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, dia memberikan wejangan kepada para pengikutnya, untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Hal inilah yang membuat sebagian kalangan beranggapan bahwa makam Prabu Siliwangi itu tidak ada. Yang kedua yaitu Prabu Brawijaya kelima. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya kelima adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa, setelah melarikan diri karena kerajaannya, dihancur leburkan oleh kerajaan kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya kelima masih memeluk agama Buddha, dan di akhir keberadaannya, dia meminta sunan kalijaga yang masih merupakan keturunannya, atau cucu, untuk mengislamkannya. Setelah menjadi muhalaf, Prabu Brawijaya kelima melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan Moksa. Yang ketiga yaitu, Mahapati Gajah Mada. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini di era kerajaan Majapahit, kesaktian dan kecerdasannya membuatnya dikenal hingga saat ini. Namun siapa sangka sosok sakti mandraguna ini tidak diketahui keberadaan makamnya, dan banyak dari sebagian orang percaya bahwa Pati Gajah Mada moksa. Namun ada banyak di kalangan terdapat dua versi yang dipercaya, mengenai masa akhir dari Mahapati Gajah Mada, yaitu pertama dia diceritakan mengalami sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kertagama. Versi kedua adalah, Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya Perang Bubat. Yaitu perang antara kerajaan pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Pati Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan moksah hingga sekarang ini. Yang keempat yaitu, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah, raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga, yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala Kediri. Saudaranya, Jaya Sabah adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu, yaitu Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah, dan pada akhirnya Jaya Sabah kalah, dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal, dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman kemasan, namun rasa berdosa, dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri, Jayabasya terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinili menurut agama Hindu, membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Dan akhirnya, Prabu Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Dan yang kelima yaitu, Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut banyak pakar, Sabdo Palon Noyo Genggong merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya kelima yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi, dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya kelima menjadi muhalaf. Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian moksa, seperti yang berlaku pada orang atau tokoh-tokoh terkenal di atas, namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya, dan terus dilestarikan sampai sekarang. Percaya atau tidak, tentu hanya Anda sendiri yang dapat menentukannya.